Intro Hanya ada 3 polisi jujur di negara ini Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Hugeng Pernyataan populer ini disampaikan mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur saat mengisi diskusi dekonstruksi dan revitalisasi ke Indonesiaan di Bentara Budaya Jakarta atau BBJ, Kamis 31 Agustus 2006 Gurawan Gusdur itu cukup familiar di sejumlah kalangan Lewat gurawannya, Gusdur ingin menunjukkan bahwa sosok Hugeng Iman Santoso yang pernah menjabat sebagai Kapolri kelima itu adalah sosok polisi yang ideal Hugeng dikenal sebagai sosok yang jujur dan berani Dengan jabatannya itu, tentu saja dia mudah mendapat kemewahan namun Hugeng justru menepi dalam kesederhanaan Ia sama sekali tidak memanfaatkan jabatan tingginya sebagai seorang Kapolri ataupun jabatan lainnya untuk kepentingan pribadi Hugeng pun dikenal sebagai pejabat bersih anti korupsi Jabatan sebagai Kapolri di era Orde Baru tidak sama sekali melunturkan prinsipnya Ia enggan menerima barang atau sesuatu apapun yang bukan menjadi haknya Untuk menghidupi keluarga, Hugeng murni hanya menggunakan gajinya dari kepolisian Ia ogang menerima sesuatu yang bukan berasal dari gajinya sebagai polisi Bahkan sang istri sampai membuka toko bunga di rumah untuk membantu keuangan keluarga Bagi Hugeng, menjadi Kapolri adalah jabatan yang harus dipertanggungjawabkan Ia mempunyai obsesi untuk membangun institusi polisi yang bersih dan dicintai oleh rakyat Ia menerima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton